Jangan sampai karena kita beda di dalam menentukan sikap beda di dalam menentukan jalan itu membuat kita menjadi sumber perpecahan okelah kalau dalam khilafiyah dalam konteks khilafiyah perbedaan pendapat para ulama yang muktabar tentunya yang diakui maka kita ya toleransi lah kita toleransi tapi kadangkala ada sesuatu yang perbedaan juga tapi itu bukan perbedaan yang diakui ya ada sebagian orang yang mengamalkan atau apa istilahnya ya membuat amalan-amalan baru mereka buat amalan-amalan baru zikir-zikir baru kemudian mereka dukung dengan dalil yang sebenarnya ya itu merupakan pembelokan dalil dalil itu tidak pernah sama sekali membenarkan tindakan mereka akan tetapi mereka berusaha mencari pembenaran mereka mencari pembenaran nah kemudian ada sebagian yang membantahnya gitu kan ada yang membantah bahwa ini gak diajarkan oleh nabi gak ada contoh mereka katakan oh ini kan wajar ini perbedaan oh dalam masalah itu gak ada perbedaan kita lihat dari para terpendahulu kita apakah ada perbedaan itu di kalangan mereka apakah ada dibahas oleh para ulama terdahulu ya maka kita harus bijak di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati